Kerja yang megah ini, mungkin gedung pasturan yang luar biasa atau juga tempat-tempat kita dengan fasilitas mewah belum menjamin tidak ada ilalang itu di dalam kehidupan kita yang menjamin adalah kualitas kita pribadi yang selalu menimba benih-benih yang baik itu dan selalu mohon kepada Tuhan agar hidup kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita hidup kita kadang-kadang diwarnai dengan banyak persoalan-persoalan bertahanlah dengan kebaikan banyak orang mungkin bisa berbicara yang jahat kepada kita tapi kalau kebaikan itu terus bertahan maka orang yang mencercah kita pun akan ketahuan bahwa mereka adalah yang ilalang daripada gandum saling mendoakan, yuk saling memberkati yuk selalu menabur benih-benih gandum kebaikan itu dalam hidup kita dan jangan pernah terpengaruh oleh apapun gosip kek, tekanan politik kek atau apapun trik-trik kejahatan semua akan dikenali dari buah-buahnya amin, amin mari kita selalu menaburkan benih yang baik agar hidup anda dan saya tetap berkualitas berserulah kepadaku pada waktu kesesakan maka aku akan meluputkan dikong dan engkau akan memuliakan dakung dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu Bapak, Ibu, Saudara, Sedan, Terkasih juga mereka, Opa, Oma yang ada di rumah selamat pagi selamat pagi apa kabar? luar biasa luar biasa kita syukuri perjumpaan kita pagi hari ini Sabtu, Pekan Biasa ke-16 dimana firman-firmannya akan mengundang Anda dan saya untuk merenungkan kehidupan ini dengan taburan benih-benih yang baik dalam kehidupan kita semoga firman Tuhan menjadi pesan kita untuk hari ini dalam mewartakan kabar gembira kerajaan Allah mari kita doakan juga dalam perayaan Ekaristi ini saudara-saudari kita yang memohon untuk didoakan mari Sedan, Terkasih bersama seluruh intensi-intensi kehidupan kita juga kita satukan dalam perayaan Ekaristi ini menjadi perayaan syukur dan keselamatan Bapak, Ibu, Saudara, Sedan, Terkasih yang dicintai Tuhan mengenai perumpamaan benih gandum diantara ilalang amat sangat terkenal dan perumpamaan ini menjadi simbolisasi bagaimana hidup Anda dan saya di dunia ini sejauh saya merenungkan catatan atas benih yang baik dan ilalang saya menangkap beberapa permenungan ini yang pertama adalah hidup rohani selalu berbuah berdasarkan waktu kualitas dan kesaksian ketika Anda dan saya menyadari bahwa hidup rohani kita tumbuh subur berkembang dari waktu ke waktu maka kualitasnya akan dapat kita lihat seketika itu juga apalagi dalam kesaksiannya itulah mengapa benih yang baik selalu harus ditaburkan agar hidup Anda dan saya makin hari makin berkualitas tapi waspadalah diantara benih yang kita tumbuhkan ini tumbuhnya bersamaan dengan ilalang ilalang ini adalah parasit benih-benih kejahatan maka waspadalah diantara benih yang baik yang Anda taburkan waspadalah juga dengan benih-benih kejahatan yang ada di sekitar kita lalang diantara gandum sebagai perumpamaan adalah kedua jenis tanaman yang sangat mirip di awal tetapi hasilnya beda ketika musim tuai tiba lalang sendiri kita pahami sebagai parasit diantara gandum tetapi Tuhan membiarkan lalang ini juga tumbuh sampai menuai tiba dari perumpamaan ini sudah yang terkasih apa yang bisa kita gali sebetulnya yang pertama adalah berjuanglah mengubah apa yang tidak baik menjadi baik yang kedua kejahatan itu selalu ada di sekitar kita menjadi warna yang ada dalam kehidupan kita bisa melihat juga entah kejahatan di tengah masyarakat entah mungkin dalam lingkungan hidup kita bahkan mungkin di gereja ini maka Anda dan saya senantiasa harus menumbuhkan benih yang baik itu di dalam seluruh pergumulan hidup dimanapun dan kapankun itu unsur-unsur negatif tidak pernah boleh menenggelamkan kebaikan dan keutamaan yang selalu ada pada Anda dan saya dan semoga Anda selalu berjuang sekuat tenaga untuk gandum kebaikan hingga lalang kejahatan itu hilang dari hidup kita Nabi Iremia diutus oleh Tuhan menyuruhkan kebaikan warta, keadilan, kebenaran dan sebagainya dan merupakan sebuah tantangan tidak semua orang menerimanya Nabi Iremia ini disebut sebagai seorang Nabi yang penuh dengan masmur-masmur keluhan karena pewartaannya tidak ditanggapi oleh orang-orang sejamannya mungkin itulah yang tadi dikatakan benih-benih kejahatan mereka ada pencurian, penipuan, mesbah kepada Baal daripada kepada Yahweh menjadi catatan warna dari kehidupan umat di zaman Iremia maka Iremia yang diutus mewartakan kebaikan itu tetap tegar mari kita dengan benih yang baik di antara ilalang yang ada kita mencoba untuk menembuhkan kebaikan-kebaikan itu dalam kehidupan kita anda sering misah semoga itu menambah kebaikan anda sering baca kitab suci semoga itu membuat anda suci anda menjadi lektor semoga menjadi baik anda menjadi prodiakon semoga menjadi saleh saya menjadi pastor semoga menjadi suci aktivis-aktivis semoga anda selalu diisi dengan benih-benih yang baik daripada benih-benih yang jahat kerja yang megah ini mungkin gedung pasturan yang luar biasa atau juga tempat-tempat kita dengan fasilitas mewah belum menjamin tidak ada ilalang itu di dalam kehidupan kita yang menjamin adalah kualitas kita pribadi yang selalu menimba benih-benih yang baik itu dan selalu mohon kepada Tuhan agar hidup kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita hidup kita kadang-kadang diwarnai dengan banyak persoalan-persoalan bertahanlah dengan kebaikan banyak orang mungkin bisa berbicara yang jahat kepada kita tapi kalau kebaikan itu terus bertahan maka orang yang mencercah kita pun akan ketahuan bahwa mereka adalah yang ilalang daripada gandum yuk saling mendoakan yuk saling memberkati yuk selalu menabur benih-benih gandum kebaikan itu dalam hidup kita dan jangan pernah terpengaruh oleh apapun gosip kek tekanan politik kek atau apapun trik-trik kejahatan semua akan dikenali dari buah-buahnya amin amin mari kita selalu menaburkan benih yang baik agar hidup anda dan saya tetap berkualitas Tuhan memberkati amin marilah mewartakan misteri iman kita setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini wafatmu Tuhan kami wartakan hingga engkau datang Tuhan bukankah benih yang baik yang ditaburkan di ladang maukah Tuhan supaya kami mencabuti ilalang itu mari bersama Tuhan yang telah kita sambut dalam hati dan jiwa kita bersama juga orang-orang yang menitipkan intensinya juga untuk Ibu Kim Kim yang berulang tahun Sekretaris Dewan Parogi mari kita satukan semua dalam devosi kerahimannya Yesus kau andalanku Yesus kau andalanku Yesus kau andalanku Engkau andalanku sepanjang hidupku Yesus kau andalanku Yesus kau andalanku Yesus kau andalanku Engkau andalanku sepanjang hidupku Kita daraskan darah dan air lima kali Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang maha kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami Engkau lah andalanku Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang maha kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami Engkau lah andalanku Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang maha kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami Engkau lah andalanku Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus, sebagai sumber kerahiman bagi kami, engkau lah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus, sebagai sumber kerahiman bagi kami, engkau lah andalanku. Allah Bapak yang Maha Setia dalam Ekarist ini kami mengenangkan Yesus Kristus yang menyatakan kesabaran dan kasih setia-Mu bagi kami. Semoga kami tekun dan setia menjadi gandum-gandum yang baik, kendati harus hidup bersama dengan ilalang atau kejahatan, sampai akhirnya pada waktu musim panen tiba, kami layak masuk ke dalam kerajaan-Mu. Demi Yesus Kristus Putramu, Juru Selamat dan Sahabat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, sedang terkasih, terima kasih atas kehadiran kebersamaan kita dalam parian karista ini. Juga opa, oma, saudara-saudari yang mengikutinya secara streaming, terima kasih saling mendoakan, Tuhan memberkati. Terima kasih juga untuk petugas komsoz atas pelayanannya, Tuhan berkati. Juga petugas balap, lektor, komentator, para prodiakon, juga pemasmur dan siapapun yang terlibat di dalamnya, terima kasih Tuhan memberkati. Kita berdiri mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu, semoga Anda dan saya dalam kehidupan senantiasa menaburkan benih-benih yang baik dalam hidup kita. Sehingga Anda dan saya dibimbing, dijagai, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, ekaris disyukur kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Terima kasih.